Selanjutnya, 4 kios dan 2 rumah warga di Jalan Goa Ria, Makassar, Sulawesi Selatan, hangus di lalap api. Warga yang panik berupaya menyelamatkan harta benda mereka. Kobaran api dengan cepat membakar 4 kios dan 2 rumah warga di Jalan Goa Ria, Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan sebuah minibus yang terparkir di samping rumah warga juga ikut terbakar. Warga yang panik berupaya menyelamatkan harta benda milik mereka. Pemadang kebakaran dari kota Makassar yang mendapat laporan langsung menuju ke lokasi. Banyaknya barang yang mudah terbakar di dalam kios dan kencangnya angin, membuat api sulit dikendalikan hingga terus menyebar ke bangunan lainnya. Pak, berapa mobil pemadang, Pak? Turun lebih 20. 20 ya, Pak. Mungkin ya 1 jam, 1 jam masih berusaha dikuasai, karena tadi angin kencang sekali. 4 kios yang terbakar merupakan bengkel, salon, dan toko kelontong. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik di salah satu rumah panggung yang berada di belakang kios milik warga. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas perjibaku membadamkan kobaran api dengan menurunkan 20 unit mobil pemadang kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Pak Yuruslan, Anyus melaporkan.